Halo teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Ajel Gaming Kok ini agak miring sih Pokoknya tadi malam tuh ada sesuatu yang Apa ya teman-teman ya Ngebuat hati saya teman-teman jadi kacau gitu Kenapa sih ada orang tega gitu Apa ya Menuduh saya atau mengadu domba saya teman-teman Ceritanya gini teman-teman Gimana ya saya ceritanya teman-teman Aku bolak-balik teman-teman Saya jadi mengharapkan kalian gitu bantu abang Sebisa mungkin gitu Gimana sih caranya Apa namanya abang menyesuaikan ini semua gitu Apa namanya Abang harus bersikap apa gitu Terhadap ini semua gitu Ceritanya gini teman-teman Ini Orang ini nih Apa namanya Ngubungin abang ini baru kasih nama sama abang 1039 Karena Abang suka nama-namain 1036 1039 Kayak gitu tuh Jadi untuk teman-teman abang yang di youtube Itu saya beri nama gini Tadinya sih gak ada nomornya Nah Ceritanya gini dia Saya kan baru aktif itu jam Sembilanan teman-teman Nah Kemudian Nomor ini Karena Saya Disamarkan aja gitu Apa namanya Diganti namanya Biar nomor ini gak terdetek Apa namanya Si Orang ini Ngomong Ke abang Apa ya Kayak gini nih Jika ini benar anda Tolong Ambin akun anda Secara baik-baik Sebelum saya Bawa ke jalur hukum Abang mau dibawa ke polisi Teman-teman Terus abang Ngeliat Apa namanya foto-fotonya Apa namanya Dih Kok ada Ada nama abang 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 Muzaki Terus Akhirnya Dih kenapa aku bawa Akhirnya saya langsung Telepon orang ini gitu Karena jaringannya Apa namanya Enggak Enggak bagus gitu Jadi Agak-agak Connect-connect gitu Apa namanya Agak-agak Apa namanya Lost-lost kayak gitu tuh Jadi Tut-tut-tut Gitu Jadi Kata dianya Terakhir tuh Lewat chat aja gitu Terus saya langsung Halo Saya kan langsung Telepon tadinya tuh Jadi abis tadi Abis telepon Langsung halo Chat aja mas Disini bising Enggak didengar mas Masnya nanti Enggak denger Masnya nanti Gitu Jadi Dia ngomong Chat aja Pas diteleponnya juga Terus ya Kok abis saya ada di mas Nah itu masalahnya mas Akun saya ada di Akun saya ada yang Hack tadi pagi Dan mas Ter Apa Terkait Di akun ML saya Gitu Terus Saya juga bingung gitu Saya juga berarti Kok abis saya ada di mas Jadi akun ML saya Gimana Jadi kan akun Abdomzaki ini Akun FBS saya juga Ceritanya lagi di Hack gitu tuh Apa namanya Saya belum ngecek juga Di hack atau enggak Si akun FBS Sayanya juga Berarti kan Ada di dia Berarti saya juga Terkena hack Gitu tuh Jadi akun ML saya tuh Si akun Abdomzaki ini Terkait dengan Akun ML saya Yang level 30 Gitu Jadi gimana Akun saya Andi telah di hack Orang Dan setelah saya Cek Dbin Ternyata terbin Akunnya mas Makanya saya tanya ke mas Waduh gimana Punya sayanya Itu ML Namanya apa Maksudnya gimana Itu saya kaitin Di ML saya Ajal Gaming Atau dia minta Nelpon Iya boleh Jadi setelah itu Saya nelpon Nelpon apa ya Banyak lah pokoknya Ngomong Ya intinya sih Kita berdua juga Enggak paham gitu Siapa sih yang ngelakuin Ini semua gitu Yang mengadu domba Sehingga Orang ini nih Mas ini nih Ngomong ke saya gitu Nyalasang ke saya Siapa sih dari kalian Yang tega bener Sama saya Sehingga kalian berbuat Kayak gini sama abang tuh Gitu terus Kalau ini chatnya siapa Nah Hera nya lagi Si mas ini nih Udah pernah chat-chatan Dengan saya Nah kok gak kebuka Nah Tuh Ayo Apa yuk mabar Gitu Terus jam 12 malam On bang Give away Dia ternyata Hera nya tuh Yang orang ini Pernah chat-chatan Dengan abang Jadi pokoknya Gini temen-temen Orang ini Salah sangka ke abang Bahwasannya abang Ngambil akun ini Dan akhirnya abang Ngomong gini Yaudah nanti saya besok Cek Akunnya gitu Pokoknya diantara kalian Siapa yang berbuat Ngehack akun ini Tolong kembalikan Nganbin Apa namanya Nganbin ML nya gitu Terus namanya kenapa Abdul Muzaki sama dengan saya Gitu Tapi heranya lagi temen-temen Dia manggilnya abang Terus Gak kayak bersahabat Pas disini nih Ngomongnya anda Ngomongnya emas Tapi sebelumnya saya anda Apa Abang gitu Bang Yaudah lah pokoknya gitu Nah terus Terus saya Cek Akun saya Oh iya nih Sebelumnya saya Kasih tau dulu Kasih tau dulu Bahaya fitna nih Bahaya Hmm Bahasa berita Jadi kalo misalkan Fitna itu Sebaiknya Kalo ada sesuatu hal Kita harus cek dulu Biar tidak terjadi fitna nih Temen-temen Silahkan kalian baca-baca Bahaya-bahaya fitna Bahaya adu domba Nah Kalo adu domba Temen-temen Kalo kalian Bukan kalian sih Orang yang hack akun itu Apa namanya Mengatasnamakan Abdu Muzaki Biar orang lain Sangka saya Berbuat salah Jadi dia adu domba Berarti itu termasuk Adu domba Kan temen-temen Biar saya disalah sangka Jadi adu domba saya Nah Orang adu domba itu Merupakan perbuatan dosa Yang mana surga diharamkan Baginya temen-temen Wadah Terus kalian bisa baca lagi Pokoknya Kalian jangan Jangan Nge-hack orang lah Jangan Sengaja gitu Bikin adu domba Jangan langsung Memfitnah orang Cek-cek Terlebih dahulu Pokoknya Kalo misalkan ada Hal-hal seperti ini Kalian jangan langsung Langsung Emosi gitu Pengen dilaporkan Ke polisi Atau apa Kalian langsung ngomong Apakah bener ini akun Nah saya setelah cek Temen-temen Abdu Muzaki masih bisa Saya masuk ke Abdu Muzaki Tuh masih masuk Dan ketika saya cek Ketika saya cek Akun saya masih terkait Dengan Abdu Muzaki nih Abdu Muzaki Ahmad Jaludera Bani Jadi Tuh masih black end men Jadi Apa namanya Secara tidak langsung Bahwasannya Abdu Muzaki ini Bukan saya Gitu Jadi Kenapa orang ini Salah sangka dengan saya Gitu Terus Katanya Kalo misalkan Langsung di anbin aja Kata dianya Kalo misalkan di anbin Harus pake password Terkait Kaitkan akun Ganti akun Bukan Kaitkan akun Anbin kan bisa Tuh bisa Tuh bisa jalan Langsung anbin juga Meng-unbin bisa gak sih Oh meng-unbin tuh Harus pake password tuh Tuh Ternyata Ternyata Kayak gitu Yang meng-hack Dia tolonglah kembalikan Kasian Biar saya gak di fitnah-fitnah Kayak gini lagi Yah Gitu loh Pokoknya saya keder Ngomong apa Pokoknya tadi malem Kayak gitu Aku pengen dilaporin polisi Parah Ternyata Untuk mas ini Ternyata bukan saya Saya jawabin Bukan akun Akun saya Yang di ml Yang di ml ML mas Bukan akun saya Yang Bukan akun saya Yang di ml mas Waduh ini kenapa Gak Gak aktif Kok diskonek sih Ya udah Kita jawabin Disini aja Bukan akun Bukan akun saya Yang di ml mas Wah lagi lambat Jaringannya temen-temen Pantesan aja Ya pokoknya gitu lah Udah lah Sip Udah masuk temen-temen Bukan akun saya Yang di ml mas Jadi intinya Kayak gitu temen-temen Ada seseorang Gitu yang Yang apa ya Gimana gitu Ya pokoknya Aku juga bingung sih Pokoknya dari kalian Yang ngerasa Ngehack akun Punyanya dia Tapi saya gak ngecek Akun dia itu Namanya katanya ini Namanya IOS apa gitu Pokoknya gitu Pokoknya gitu Jadi yaudahlah Kepada Apa namanya Mas ini Bukan saya yang Hack Ataupun Bukan akun saya Karena Saya cek Ternyata ini Bukan Bukan Apa namanya Itu hanya nama FB yang sama Karena FB itu Namanya bisa sama Gitu Ya pokoknya gitu Aku lagi bingung lah Ya Allah Baru ngerasain Aku pengen dilaporin Polisi temen-temen Ya Allah Ya Gusti Jadi kalau kalian Ngerasa dihack Terus ada nama FB Terus langsung Digelabrak orangnya Sedangkan Sebetulnya Kita ini udah berteman loh Temen-temen Dia Dia pernah WA-an dengan Abang Makanya Eh pernah Pernah FB-an dengan Abang Sehingga dia bisa WA-an saya Tapi Abdul Muzaki Namanya banyak kan Abdul Muzaki Kita coba lihat Cek Abdul Muzaki Orang Tuh banyak Wisan Dah Waduh Ternyata ini Temen-temen Wah Cracker Hacker Waduh Siapa untuk ini Julian FFND Gmail Berarti ini dia Apang Itunya Kayaknya si ini Temen-temen Dia Emang Sengaja untuk Ngadu domba Abang Tuh Ada lagi Yang Sama Insya Ya Allah Kenapa Banyak sekali Yang Yang Nganduin Abang Yang Nyamain Abang Ya Allah Gimana Menurut kalian Cukup Sekian Video kali ini Kalian Tolong Masukin Saran Abang Harus Ngelakuin Apa Untuk Kalian Yang Ngerasa Di Hack Yang Meng Hack Orang Itu Sebaiknya Dikembalikan Bagi Kalian Yang Apa Namanya Yang Yang Apa Namanya Yang Yang Pernah Terjadi Seperti Demikian Jangan Langsung Memfitnah Orang Bahwasannya Si Ini Bersalah Kayak gitu Kan Belum Tentu Juga Gitu Ini kok Sampai Ada Tiga Si Ya Allah Parah Fotonya Punya Agil Gaming Semua Tapi Sebetul Foto Dari Google Sih Oke Semuanya Jangan Lupa Subscribe Comment Dan Share Tolong Untuk Yang Ngadu Domba Atau Yang Sengaja Ngadu Domba Untuk Hacker Yang Sengaja Ngadu Domba Abang Biar Abang Di Fitnah Sama Temen Abang Sendiri Di FB Tadinya Sebetulnya Dia Temen Saya Gitu Terakhir Juga Saya Gitu Ngomong Kok Bisa Ketepan Gini Jadi Saya Pernah Chat Mas Pernah Mas Ketik Aja Di Messenger Mas Andri Yulianto Nah Dia Itu Ternyata Udah Pernah FB Sama Saya Setelah Saya Ngeliat Ini Terus Itu Manggilnya Abang Gatau Heran Saya Juga Dia Yang Apa Namanya Pokoknya Gitu Menurut Kalian Gimana Jadi Ada Orang Yang Salah Sangka Sama Abang Sangkanya Ngambil Akun Abang Cek Ternyata Akunnya Bukan Akun Abang Dan Ternyata Orang Ini Pernah SMS Dengan Abang Jadi Pokoknya Gitu Tolong Yang Hack Sekali Lagi Kembalikan Hacknya Dia Biar 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 Abang Nggak Disalah Sangka Lagi Thank you Semuanya Bye Bye Ternyata